Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan bersihat pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan untuk memulai renungan kita mari kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih atas kebaikanmu kena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Saudara-saudari yang dikasih dalam Kristus tajuk renungan kita pagi ini adalah gunakan pandangan Tuhan Mengapa? Bagaimana kita boleh melakukan ini? Firman Tuhan dalam Lukas 24 ayat 31 versi bahasa Melayu mengatakan Maka sedarlah mereka bahwa orang itu Yesus Tetapi Yesus lenyap daripada pandangan mereka Nah saudara bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam Injil Lukas 24 ayat 30 hingga 35 Ini merupakan peristiwa dimana Yesus memperlihatkan diri di jalan Emmaus Ilustrasi dari firman Tuhan Perjumpaan atau pertemuan Cleopas dan temannya dengan Yesus yang bangkit sungguh indah Ini menceritakan atau ini melukiskan sejarah kekristianan Perjumpaan itu mendatangkan perbezaan besar di dalam hidup mereka Yaitu pada pandangan mereka Maksudnya mata dan hati mereka menjadi terbuka untuk melihat bukan hanya Yesus yang bangkit Itu sebabnya Yesus sendiri segera menghilang dari pandangan mereka Selain itu melalui pengendalakan Yesus yang bangkit itu mereka juga diajak untuk memandang kehidupan ini Seluruhnya dengan mata, sukacita, nilai dan makna yang baru di dalam Kristus Bagaimana dengan kita saudara? Mengapa masalah yang sama, sikap atau pandangan kita berbeza antara sekarang dan tujuh tahun yang lalu? Jawabannya terletak kepada cara pandang kita kepada perkara atau masalah itu Sebagai pengikut Kristus Apakah atau sudahkah kita memberi pandangan yang baru secara positif Mempengaruhi sikap kita terhadap perkawinan, keluarga, pekerjaan, uang, harta, teknologi, persahabatan, seks dan tanggung jawab sosial Bahkan seluruh aspek kehidupan kita Mari kita melihat semua perkara itu Semua perkara dalam hidup ini dari sudut pandang Tuhan yang ada di firman Tuhan Itu sebabnya saudara pada pagi ini Mari kita ingatkan diri kita Bahwa Kristus yang bangkit adalah Tuhan yang sudah menang Sekarang pertanyaannya ialah Bagaimana pandangan kita? Apakah Tuhan sudah menjadi Tuhan atas seluruh aspek kehidupan kita? Saudara, inilah doa dan harapan kita Mari kita bersyukur Kita berterima kasih kepada Tuhan Karena dia memberikan kita kekuatan, kemampuan Untuk melihat apapun perkara Dari sudut pandang firman Tuhan Mari saudara Kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif dan tetap sihat Sampai Maranatha Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih Karena memberikan kami sudut pandang yang istimewa Melalui firman Tuhan Melalui pandangan Tuhan Sehingga apapun yang kami lihat itu Tuhan ada maknanya dalam hidup kami Dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Tuhan ada maknanya dalam hidup kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!